Saudara Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Kesehatan Karawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Halo friends, ketemu lagi dengan Koko. Pandemi sudah berlangsung hampir selama setahun. Dan saya merasa senang karena nampaknya pandemi ini akan segera berakhir dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Setelah beberapa hari terakhir muncul kabar baik seperti ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Tapi saya nggak bisa menyangkal kalau pandemi di era new normal yang telah terjadi hampir setahun ini sudah mengubah kehidupan banyak orang di seluruh dunia, Indonesia, keluarga, teman-teman. Begitu juga saya. Perubahan yang paling saya rasakan tentu saja adalah perasaan insecure secara konstan. Sebelum adanya pandemi, saya termasuk cukup sensitif dengan kehigienisan terhadap bakteri. Dulu sebelum pandemi, setiap pulang kerja dan tiba di rumah, setidaknya saya selalu menyempatkan diri untuk membersihkan smartphone saya dengan tisu basah sebelum menaruhnya di kamar dan tempat tidur saya. Buat jaga-jaga dari bakteri yang ada di mana-mana, mulai dari tempat umum seperti warung hingga toilet umum. Setelah pandemi, perasaan paranoid semakin membesar. Kini mencuci smartphone saya dengan sabun menjadi hal biasa yang saya lakukan. Terdengar aneh bukan? Tapi itulah kenyataannya. Tapi sayangnya saya nggak bisa ngelakuin hal yang sama dengan kamera, mouse, headset, bahkan laptop saya bukan? Dulu ketika kerja dan kumpul bareng teman-teman di studio adalah sebuah keseruan. Setelah pandemi, perasaan paranoid mengenai physical distancing kini menjadi sebuah norma baru yang tertanam di benak saya secara konstan. Setelah melewati hal ini lebih dari 6 bulan lamanya, kini menggunakan masker di dalam ruangan selama berada di dalam studio adalah hal yang sangat lumrah bagi saya. Meskipun harus bekerja selama 8 sampai 12 jam setiap harinya. Sesak nafas, jelas sering terjadi. Setidaknya demi jaminan kesehatan maupun psikologis yang lebih secure. So, jujur aja. Seminggu belakangan ini saya benar-benar merasa beruntung. Semenjak Polytron ngirim ke studio kita 2 buah device yang secara mengejutkan bisa ngasih optimisme di tempat kerja kita. Yes, Polytron Pro. Produk elektronik asli Indonesia yang saya ingat sejak masa kecil saya. Yang akhirnya bikin saya penasaran buat browsing dan nostalgia dikit tentang brand ini. Dan ternyata menurut Wikipedia, Polytron ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 loh. Yang artinya umurnya sekarang sudah 45 tahun. Keren banget konsistensinya. Dan pas saya scroll lagi ke bawah, ternyata Polytron ini juga sudah punya divisi research and development sendiri juga loh bro. Alias bisa invention teknologi-teknologi mereka sendiri. Jadi jujur aja nih, di tengah membanjirnya produk dari brand luar belakangan ini, saya merasa bangga bisa bikin review produk dalam negeri yang namanya udah nemenin saya sejak masa kecil. Apalagi kali ini produknya relate banget sama banyak hal yang merubah gaya hidup sampai produktivitas seharian. Mulai dari yang pertama, yaitu Polytron Air Purifier PAP 125. Dimana air purifier ini tuh kami letakkan di studio atas. Dimana disitu tempat teman-teman beraktivitas seharian mulai ngedit atau take video. Buat ruangan yang kurang lebih 20 meter persegi ini jadinya masih bisa tercover baik oleh Polytron PAP 125. Karena air purifier ini mampu bekerja dengan baik untuk ukuran maksimal sampai dengan 25 meter persegi. Nah dengan adanya purifier ini, kualitas udara di ruangan studio jadi lebih bersih dan dapat sirkulasi udara yang baik juga. Material bahannya sendiri berbahan plastik keras dengan bobot cuma 4 kilo aja. Yang menarik dari Polytron Air Purifier PAP 125 bukan hanya dilengkapi HEPA filter yang berfungsi sebagai penyaring udara dari debu, asap rokok ataupun partikel udara hingga 0,3 mikron, tapi juga dilengkapi karbon filter untuk menghilangkan bau gak sedap. Dan ini dia, UV-C lamp. Dimana gak semua air purifier ada fitur yang satu ini. Dengan adanya UV-C lamp ini mampu membunuh 99,9% bakteri, kuman, dan virus. So, Polytron Air Purifier PAP 125 ini bisa menurunkan penularan virus corona dan semacamnya. Jadi bisa memastikan kalau kualitas udara di studio kami ini aman untuk kami. Untuk pengoperasiannya sendiri mudah kok. Di sini disediakan beberapa pilihan opsi. Mulai dari auto, jadi ketika lampu indikator berwarna selain biru, Air Purifier ini akan bekerja lebih maksimal. Atau mau disetting manual sesuai keinginan juga gampang. Mulai dari pilihan timer hingga kecepatan kipas yang sampai turbo. Dimana kalau kamu setting turbo, kipasnya akan berputar kencang banget. Dan suaranya lumayan berisik sih kalau menurut saya. Lalu soal dayanya gimana? Nah, Polytron Air Purifier ini cuman mengkonsumsi daya 35W. Bisa dikatakan gak terlalu gede ya, jadi lumayan kecil. Mau ganti atau bersihin filternya juga mudah. Tinggal buka lock yang ada di bawah. Susahnya sih paling buat beli filternya yang saat ini belum dijual di marketplace online. Jadi filternya ini sementara baru tersedia di service center yang sudah ada di banyak kota-kota di Indonesia atau nunggu sampai di websitenya tersedia. Terus setelah dengan kualitas udara yang baik, yang mampu menurunkan virus atau bakteri selain udara yaitu barang. Karena tiap hari, tiap jam gak pernah lepas dari smartphone, kamera atau laptop, jadi paling banyak virus nempel ya di barang-barang tersebut. Kalau buat tangan sih gampang ya, tinggal cuci tangan aja. Tapi kalau buat device ya masa mau dicuci juga. Nah, buat device kayak gini, saya ada jawabannya nih. Yaitu pakai UV sterilizer box dari Polytron PUV-122W. Storage box yang gak cuma buat nyimpen device aja, tapi juga buat ngebersihin dari segala kuman yang nempel di handphone atau kamera yang sering saya pakai. Boxnya sendiri berukuran cukup gede dengan bagian luar berbahan aluminium dan untuk bagian dalam berbahan material yang berstandar food grid. Jadi selain bisa nampung banyak device, juga bisa aman untuk alat makan sekalipun. Daya tampung maksimalnya sih bisa sampai 22 liter ya. Selain UVC sterilizer, si Melted Propheal Sterilizer box ini juga dilengkapi dengan HEPA dan karbon filter juga kayak air purifier tadi. Buat nyaring udara biar berkualitas baik dan mengurangi bau yang gak sedap. Mau ganti atau bersihin filternya juga mudah. Posisinya di belakang boxnya. Pengoperasiannya sendiri juga mudah kok, karena semua tombolnya kapasitif, sudah modern banget. Mau disetting manual sesuai keinginan sendiri, mulai dari bisa setting timer, mode dry, UV atau storage, atau setting auto aja biar multi-purpose sterilizer box ini bekerja sendiri juga bisa kok. Cuman pastikan aja ya, ketika memasukkan device atau barang ke dalam boxnya harus kondisi mati nih. Jadi biar tanganmu gak terpapar sinar UV secara langsung. Baru setelah device kamu tata di dalam, tutup, lalu nyalakan sterilizer boxnya. Sudah deh, tunggu sampai waktunya habis dan device aman dari kuman atau virus. So, hadirnya kedua perangkat dari Polytron ini minimal mampu mengurangi kekhawatiran saya di kala pandemi kayak gini. Selain itu, rasa aman terhadap produknya juga oke, karena tercover garansi resmi 1 tahun. Paling minusnya, kalau buat saya yang terbiasa dengan smartphone, baik Polytron PAP125 dan Polytron PUV122W ini gak bisa dikontrol lewat smartphone. Tapi ya, mengingat harganya di mana Polytron Air Purifier PAP125 ini dijual di Rp 1.599.000 dan Polytron Multi-Purpose Sterilizer Box dijual Rp 1.999.000 sudah world to buy dikala memang membutuhkan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure juga kayak saya, kedua perangkat ini cocok. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. So, itu tadi cerita saya di saat pandemi seperti ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Koko Undul Diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.